Intro Menginformasikan bahwa pasien yang pasien dalam pengawasan kemarin yang salah satu sampelnya kita kirim ke Labges Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah ada hasilnya dan terkonfirmasi hasilnya positif ini tentunya memberikan kepada kita semua hal-hal yang kita akan laksanakan pasca terkonfirmasi ini jadi sampel yang kita kirim kemarin sudah ada hasilnya dan kita kirim itu satunya positif dan satunya negatif tentunya ini menimbulkan berbagai macam dampak kepada kita semua intinya kami langsung berapat di gugus tadi dan melaporkan kepada pimpinan-pimpinan kami kalau kami laporkan ke Gubernur, Polda laporkan ke Polda dan Kodang melaporkan kepada Panglima Polda dan Kodang melaporkan beberapa文 jenaybang tetunya langkah-langkah yang kita ambil yang pertama Tadi kronologisnya Jam 4 kurang lebih Jam 4 subuh Kita diberitahu Dari Larkes Bahwa hasilnya musikin Kemudian Pagi kita langsung berkoordinasi Dengan Pihak Kodang, Polda Dan pihak Wali Kota Dan Wali Kota Amur Tentunya dengan Kugus tugas nasional Nah nanti sebentar secara teknis Dijelaskan oleh Ibu Kadis Kesehatan Tetapi yang kita Akan melakukan Dan sementara kita lakukan Yaitu pertama Kita melakukan tracking Atau pelacakan Jadi kemarin Yang pasien ini Kira-kira dia Bagaimana, bagaimana Dan seterusnya Kemudian kita menyiapkan Lokasi, lokasi Beberapa lokasi Untuk tempat instalasi Kemudian kita memperketat Kemudian kita memperketat lagi Pintu-pintu masuk Bandara dan Kelabuhan Dan kita harapkan Bapak saudara semua Hasil evaluasi kita kemarin Banyak Bapak saudara kita Turun dari pesawat Dan kita melakukan Hal-hal Penjagaan Masih banyak yang Tidak dengan Sadar sendiri Untuk melakukan Dengan sukarela Kita periksa Bahkan ada yang marah-marah Tidak bersedia Dan seterusnya Pada kesempatan ini Kami harapkan Kerjasama dari kita semua Karena barang ini Tidak mungkin kita laksanakan Oleh gugus saja sendiri Oleh pemerintah sendiri Baik itu provinsi Maupun kota Maupun kodam dan polda Tapi ini adalah Mencari tanggung Ngawakkan umum semua Kemudian kami juga Mengharapkan Masyarakat tetap denang Tidak perlu panik Semua kita was-was Mengikuti Pimpinan-pimpinan Kalau di kantor Pimpinan-pimpinan kantornya Pimpinan-pimpinan Union Keagamaannya Dan tokoh-tokoh Masyarakat lainnya Kami menghimbau Supaya Kita mengikuti Apa yang Diajarkan Apa yang dihimbau Apa yang dihimbau Lebih banyak kita di rumah Kemudian Tidak melakukan Keluar rumah Kecuali yang Urgen-urgen Nah Selanjutnya Yang satu Yang pasien yang Tadi yang Kan kita ada dua Yang sudah ada hasil Satunya itu Yang terkonfirmasi Dan satunya itu Negatif Jadi kita Satu yang positif Sampai Hari ini Kemudian Dan kami juga Melaporkan Sampai pada Hari ini Kalau kemarin Kita punya Jadi Begitu kita Ada positif Satu Maka kita Sudah ada Kita mendefinisikan Kita sudah Satu kasus Dan kita Menanggalkan Kasus ini Kasus 01 Jadi kita sudah Ada satu kasus Jadi kemarin Itu UDP PDP Dan seterusnya Nah Sampai pada Hari ini Kita juga Sudah Mendata Mengumpulkan Data Jadi data itu Teman-teman Dari kabupaten Kota Mengirimkan ke kita Jam 12 Jadi paling lambat Jam 12 Kalau mereka kirim Lebih dari jam 12 Maka kita akan Lakukan besoknya Jadi ini sampai jam 12 Ya Jam 12 siang tadi Itu kita Orang dalam Pemantauan Sudah 53 Orang dalam Pemantauan 53 orang Sedangkan yang Pasien dalam Pengawasan Itu satu Kemudian yang Terkonfirmasi Itu ada Satu Jadi kita sekarang Semua 53 orang 53 itu Selalu Maluku ya Saya perlu baca Episode 1 Tambah dulu Ambon Dan orang dalam Pemantauan ya Kota Ambon Ada 6 orang Maluku Tengah Tidak ada 6 orang Ini orang dalam Pemantauan Ini saya baca ya Pak baca yang Yang ada saja Pak Yang tidak Yang tidak Yang tidak Yang tidak Yang ada saja Pak Yang ada saja Pak Ada saja Biar persikannya Dengan saja Dengan saja Dengan saja Dengan saja Pulang Ini saya baca ya ODP Bukan ODP ODP Orang dalam Pemantauan Ambon 6 Maluku Tengah Tidak ada Seram Barat 3 Seram Timur Tidak ada Buru 10 Buru Selatan Tidak ada Tua 2 Maluku Tenggara Tidak ada KKT 26 Maluku Barat Daya Tidak ada Dan Aru 6 orang Jelas ya Pasien dalam Pengawasan Ambon Satu orang Satu orang saja Yang lain Kabupaten Tidak ada Dan yang Terkonfirmasi Ambon Satu orang Yang kita bicarakan Tadi Oke Saya kira itu Dan Setelah ini Besok Bahkan sekarang Ini teman-teman Sudah melakukan Tracking Pelacakan Dan seterusnya Kami berharap Kita selalu Mengikuti Apa yang Dikerjakan oleh kami Bukus ini Di dalamnya Ada Tendi Polri Dan seterusnya Kemudian Masyarakat Mengikuti Kehimbauan Dan kembali lagi Kami Sudah Membahas Kira-kira Dampak Daripada Basta Terkonfirmasi Pasien ini Saya kira itu Untuk Hari ini